ya kembali lagi di channel saya ya teman-teman di video kali ini saya ada sedikit informasi aja teman-teman ya bahwasannya Google Play sudah membuat semacam program seperti emulator ya tapi bukan emulator ini eh bawaan jadi jarak dari Google Play ya Oke kita langsung aja untuk pencariannya ya ya teman-teman kita ketika jalini Google Play aja ya di Google terus kita masuk di website yang ini Hai terus pilih yang ini ya teman-teman mainkan game seluler di PC Nah kita masuk di sini ya teman-teman jadi ini untuk websitenya sekarang kita lihat aja apa aja ya yang ada di sini ya untuk download langsung aja di menu download ini teman-teman terus kita lihat di persaratannya ya teman-teman di sini ini OS 10 versi 2004 penyimpanan penyimpanan ini harus SSD ya teman-teman jadi solid state drive dengan ruang penyimpanan kosong 10giga terus grafis untuk grafisnya GPU Intel UHD grafik 630 ya temen-temen atau sebanding di atasnya jadi untuk prosesornya di CPU 4 core fisik terus memori di RAM 8giga ya teman-teman ini berhubung saya udah download eh kita langsung aja coba ya teman-teman nanti teman-teman tinggal download aja oke disini saya sudah download bentar Hai saya buka dulu hai 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 nah ini teman-teman jadi ini untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman di sini juga saya udah download untuk nanti nyoba ya ini Asphalt 9 temen-temen Oh ya untuk di sini saya pakai eh bentar bentar ya teman-teman kita akan coba lihat spek di PC saya sini saya pakai Windows 11 ya teman-teman untuk RAM saya 16 terus di prosesornya i5 ya teman-teman Oke kita langsung coba ini ini tadi di Asphalt ini teman-teman Asphalt 9 ini bisa fullscreen gini ya teman-teman nah ini temen-temen bentar ini untuk soundnya saya irangin dulu musiknya teman-teman Oke ini untuk settingannya saya pakai default ya temen-temen jadi ini settingan default untuk game Asphalt ini Oke kita langsung coba Ingame teman-teman ini kelihatannya lebih smooth ya temen-temen timbang kita pakai emulator nanti habis ini kita lihat game game apa aja ya temen-temen yang ada di eh Google Play ini game 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 selamat menikmati cara nusnya gimana ya Oh ini spasifus mus lagi teman-teman iya kelihatannya smooth ya teman-teman jadi ini belum saya tes dapat berapa fps tapi kayaknya 60 bisa ini oke teman-teman kita coba lagi ya sekali lagi habis satu ini kita lihat anode menung ya gamenya apa aja ya kira-kira yang ada di sini push Oke Oke Posisi satu teman-teman Terus Ya udah bisa dilihat teman-teman Lancar ya teman-teman Oke sekarang kita coba Lihat gamenya yang ready Apa aja ya teman-teman Oke kita keluar dulu Nah ini tadi saya coba untuk download di Asphalt teman-teman ya Disini Oh ini ya ML juga bisa Mobile Legends Nah ini Kita coba di Action Mobile Legends Life of Survival ini apa ya Wah ini perlu dicoba ini teman-teman Terus ada Hongkai Impact Oke untuk Algadonnya ada Usak Evolution Ada Casino ya teman-teman Ini untuk Casual Nah ini untuk Racing ya teman-teman Ada Horizon Offroad Wah ini nanti perlu coba juga ini Untuk di roleplay ada Lanik ada ini teman-teman Terus Alor Oke simulasi Ada Oke Wow lumayan teman-teman Jadi ini Tidak semua ya teman-teman Jadi mungkin masih Peta Jadi Game nya masih belum Full yang ada di Playstore ya teman-teman Jadi ini kita lihat dulu Oke Untuk order Oh ada Genshin Impact teman-teman Ya 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 kira-kira Seperti itu dulu teman-teman Untuk Video saya kali ini Untuk nyobain Ini apa ya Masa emulator Ya pokoknya ini Google Play Games Beta ini teman-teman ya Jadi ini Semoga Google Nanti ke depan bisa Lebih banyak game nya Saya rasa ini bagus teman-teman Lebih smooth gitu Oke teman-teman Bagi teman-teman yang Baru gabung Silahkan Dibantu subscribe ya teman-teman Biar channel ini Bisa terus berkembang Oke teman-teman Terima kasih teman-teman Sudah mengeklik video ini Sampai jumpa Dan sampai bertemu Di video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton E produ apologize Terima kasih telah menonton Terima kasih.